Hai kayu sengon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke dulu kali ini kita akan lihat ya proses pemasangan pelapon nah ini gipsun ini bahannya sudah full ready tinggal pemasangan kerangka menggunakan kayu kita lihat untuk kayunya nah ini untuk kerangkanya ya dulu kerangkanya kayu sengon ya kayu sengon ukurannya 5x5 cm daya panjang yang panjangnya ada 4 meteran ini ya 4 meteran sampai 5 meter tiga ukur untuk yang pendek sekitar 3 meter 4 meter ya seluruhnya 4 meter 4 meter terus ini yang satunya ada 3 meteran ukuran juga sama 5x5 cm kayu sengon pusuk 5x5 cm dan ini ada rang juga ya 3x2 ya ini gulur ya untuk rangnya ini kayu apa ini ya kayu waru ya ini kayu waru 3x2 cm ini biasanya untuk sendengan atas atau penguat atas jadi kecil ukurannya panjangnya ada 2 meter 7 cm 7 cm ini dipasang di ruangan ini untuk ruangannya ruang tamu nyiku ya nih nyiku yang sebelah sana itu ada 5 meteran 5 meter lebih ya ini sebelah sana sebelah sini perkiraan ada 4 meter terus ini ada siku seperti ini ketinggian ada 5 meter nah ini untuk rangkanya sudah terpasang ya tulur ya yang ukuran 5x5 cm tadi kurang lebihnya seperti ini terus sudah ada penguat juga yang dari rang tadi ukuran 2x3 terus ini ukurannya kotak ya kotakan ukuran kurang lebih ada 60x60 cm untuk jaraknya kayu jadi untuk tembok ketinggalan 5 meter tadi tidak full dari atas ya jadi lebih dikurangi ya kurang lebih ada 20-25 cm untuk jadinya finish nanti terus di bagian pinggir-pinggir ini dikasih ngetrap lagi jadi untuk pemasangan kipnya ini penuh ya terus nanti di bagian bawah tinggal di motif untuk minimalisnya nah seperti ini terus ini jaraknya dari atas kurang lebih ada 10 cm nah ini kita ukur ya 10 cm dari pelapon yang bagian atas jadi turunnya dari atas ke trap ya kurang lebih ada 10 cm nah untuk tampak penampilannya seperti ini jadi ini tipaku sama trap yang pertama ya ataupun yang dasaran tadi di atas usahakan ini harus ditimbang ya tulur ya supaya keratanya itu dapat nah ini sudah mengerjakan di bagian mainan seperti ini untuk bahannya ini menggunakan cornless ya 3 in 1 jadi tinggal dicampur sama air saja langsung bisa untuk digunakan untuk andangnya ini menggunakan andang kayu bisa juga menggunakan kapolding kalau disini ini batukangnya menggunakan andang kayu jadi kalau memindahnya cukup diangkat saja itu sudah bisa tulur ya dan untuk di bagian sambungan kipsurnya ya tulur ya itu dikasih kain kasar ya dilapisi kain kasar setelahnya di kompon ini untuk bahan komponnya seperti yang dibikin buat mainan seperti ini dan nanti setelah finish setelah finish pengecatan itu tidak ada timbul retakan ya di bagian sambungan kipsurnya nah ini di bagian kip yang pertama ya yang dasarnya yang pertama ini sudah di kompon semua terus ini tinggal bikin di bagian minimalis atau di bagian trapnya ataupun penempatan di bagian kerawangan PVCnya nah ini untuk di bagian minimalis trapnya ya dan juga kerawangannya sudah terpasang jadi untuk kerawangannya cuma ditempelkan saja ya tulur ya jadi nanti kalau waktu pemasangan lampu itu melepasnya cukup mudah sekali jadi diangkat saja ini sudah lepas terus dilubangi untuk penempatan lampu nah seperti ini untuk penampakannya terus kita sepil untuk bahan dari ini kerawangannya sudah terpasang ya tulur ya nah ini untuk bahannya dari PVC jadi ini tidak di scrub ya cuma ditempelkan ataupun diletakkan di atasnya kip jadi di atasnya nanti masih ada pemasangan lampu ya jadi lampunya lampu mainan itu terpasang di dalamnya untuk perlampuan yang lain itu nanti dikasih lubang di bagian pojokan ya ataupun tepi-tepi dan juga tengah ini sudah selesai tinggal pengerjaan pengecatan untuk warna disesuaikan sama selera teman-teman aja ya tulur ya kalau disini warnanya ada 3 warna ada putih, hijau, sama hitam ini oke tulur mungkin sekian dulu ya untuk proses ini proses ya bukan cara ya ini proses pemasangan pelapon kipsun model minimalis kerawangan setelah ini tinggal pemasangan lampu perlampuan ya jadi perlampuannya itu dibikin belakangan tinggal melubangi di bagian sudut ini biasanya di bagian sudut ini ada satu titik ya tiap satu sudut itu ada satu titik untuk lampu mainan dan juga di dalamnya nih kerawangan dan lampu utama di bagian tengah nah seperti itu oke sekian dulu ada kurang lebihnya kami mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati